Intro Selamat pagi semua, shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Sabtu 6 Mei 2023 Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa Bapak yang Maha Kasih, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini Sebelum kami melakukan aktivitas kami selanjutnya, kami terlebih dahulu akan mendengarkan firmanmu ya Tuhan Tuntun dan sertai kami, agar kami dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Haleluya, Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Iremia pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 Iremia pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 Di bawah judul, Janji tentang Genas Daud yang Adil Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak Demikianlah firman Tuhan Sebab itu, beginilah firman Tuhan ala Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku Kamu telah membiarkan kambing domba ku terserak dan tercerai-berai dan kamu tidak menjaganya Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat Demikianlah firman Tuhan Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba ku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka Dan aku akan membawa mereka kembali kepadamu mereka Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun Demikianlah firman Tuhan Sesungguhnya, waktunya akan datang Demikianlah firman Tuhan Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana Dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan Dan Israel akan hidup dengan tentram Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya Tuhan keadilan kita Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Dan sesungguhnya Waktunya akan datang Bahwa orang tidak lagi mengatakan Demi Tuhan yang hidup Yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir Melainkan Demi Tuhan yang hidup Yang menuntun dan membawa pulang keturunan Kaum Israel keluar dari tanah utara Dari segala negeri Kemana ia telah mencerai beraikan mereka Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri Amin Tuhan menghendaki agar para pemimpin Umatnya benar-benar menjadi gembala yang mengasihi Membimbing, merawat, dan memelihara umatnya Namun Yang terjadi justru para gembala Yehuda Hanya mementingkan diri sendiri Dan mengabaikan perjanjian Tuhan Para raja membuat rakyat yang terserak Sementara para nabi dan imam Tidak mengerahkan rakyat secara rohani Justru mereka menunjukkan periraku yang tidak layak diteladani Dan akhirnya Umat terlalu gampang terjebak Dan percaya terhadap berbagai ajaran sesat Mereka lebih percaya kepada nabi-nabi palsu Yang membuat penglihatan-penglihatan Dengan dalih bahwa itu adalah pesan dari Tuhan Dari keadaan seperti ini Akhirnya Tuhan murka dan menegur dengan keras para pemimpin Israel Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak Demikianlah firman Tuhan pada ayat yang pertama Mereka yang seharusnya memberi teladan rohani yang baik bagi kawanan domba gembalaannya Justru telah berubah menjadi penjahat dan pengkhianat terhadap panggilannya Tuhan Yeremia menegaskan bahwa ia akan segera bertindak Untuk melepaskan umatnya dari kebobrokan moral para gembalanya Umat yang terserak di berbagai tempat akan dikumpulkan kembali di tanah yang telah dijanjikannya Dan di sana mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak Tuhan akan mengangkat bagi mereka gembala yang berasal dari Tunas Daud Dialah yang akan memerintah dan menggembalakan kawanan domba Tuhan Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun Dia adalah raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri Amin Setelah mendengarkan firman tadi Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita Mari kita berdoa terlebih dahulu Kita berdoa Tuhan kami sudah mendengar sebagian dari firmanmu Tuntun dan sertai aktivitas, usaha, dan rencana kami ke depannya Agar dapat rencana dan teraksana dengan baik, sesuai, dan seturut dengan gendakmu Berkatilah firman yang sudah kami dengarkan Semoga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton